Halo, nama saya Febian dan saya kerja di TheraData Denmark. Dan saya punya dan mau share 3 hal yang menurut saya harus dimiliki agar bisa menjadi pekerja data atau praktisi data di tingkat dunia yang diinginkan sempanyak perusahaan, bukannya nyombongnya. Yang pertama menurut saya adalah kemampuan komunikasi. Tentunya dalam bahasa Inggris, dan kemampuan berkomunikasi ini tidak cuma ngomong face-to-face, walaupun ngomong face-to-face adalah kemampuan yang harus dimiliki pertama kali, tapi juga email, terus juga presentasi depan umum, dan bagaimana caranya menjadi konsultan. Itu yang saya pelajari selama 2 tahun di sana. Bagaimana caranya menghadapi customer dan tidak mendikai mereka, tapi berusaha mengerti mereka dan meng-confirm apa yang mereka butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurutnya technical skill, dan bukan technical skill yang sudah dimiliki saja, cuma willingness to learn, jadi kemauan untuk belajar sesuatu yang baru. Karena di dunia ini, kayak berapa tahun lalu hadup baru normal, tiba-tiba hadup kayak menurun, terus ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, dan terus berganti. Dan kalau misalnya kamu nggak punya willingness to learn, kamu bakal ketinggalan dan susah buat di level go-off. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk coba dulu, lihat hasilnya belakangan. Bukan berarti kayak ngasal, cuman ambil resikonya, tahu bahwa kamu bakal berhasil, tapi di satu sisi juga, tahu bahwa kamu harus belajar banyak juga di sana. Itu aja. Thank you.